Hai guys, jadi awalnya aku mau masak pake areng Aku ternyata maledak guys Karena aku kaget arengnya maledak Jadi aku potong-potong daging dulu aja deh Lalu dilanjut aku mau geprek bawang putihnya dulu nih Udah digeprek, aku cop bawang putihnya ya Dilanjut aku mau potong-potong kol putihnya dulu ya Lalu daun bawang Dan juga satu buah tomat Aku potong-potong dadu kayak gini ya Si bawang merah hampir aja ketinggalan guys Tekstur bawang merahnya aku mau kayak gini ya Niat hati pengen masak pake areng Aku sangrai ketumbar dan juga kemiri Karena ketumbar dan kemirinya udah matang dan wangi Aku angkat ya Dan meledak Asli ya guys, itu aku kaget banget Dan ternyata itu bukan karena arengnya Tapi karena di bawah areng itu ada lapisan keramik Oke balik lagi guys Ketumbar dan kemiri yang udah aku sangrai Aku coper pake kunyit dan juga pake minyak sayur Dilanjut aku mau numis bawang merah dan juga bawang putih Kalau aromanya udah keluar Aku sundurin sereh dan juga gue bragin bumbu yang ada di coper Karena aroma dari bumbunya udah keluar dan udah matang Aku gue bragin lagi nih guys Daging yang udah aku potong-potong tadi Dan jangan lupa aku kurahin sesebumbu yang ada di coper ya Nah ini gaungnya guys Biar rasanya lebih gurih dan juga mantap rasanya Aku tambahin sasa santan kelapa Kalau udah dikasih penyedap rasa Lalu aku gue bragin lengkuas Aku kasih kecap manis dan juga aku kasih daun jeruk Oh iya kecap manisnya satu hari satu sendok makan aja ya guys Lalu aku bubragin kol, bawang daun, tomat dan juga cabai rawit merah Ayo guys siapa yang sama kayak aku Cengeknya aku bulat-bulat kayak gitu aja Kalau udah matang aku siapin dulu nih wadah buat tongseng dagingnya Aku isi setiap wadah karena aku mau bagi-bagi sama temen-temen aku Ikutin yang lagi viral ah Aku mau siapin kertas DBM XBTS Karena aku kasian temen-temenku ga ada yang kebagian makanan yang lagi viral ini Tenang guys rasa sedih kalian aku obati pake ini Tuh kan temen-temenku seneng deh aku bagiin DBM XBTS Sampai jumpa di video selanjutnya